Dalam episode Alam Semenit kali ini, kita akan membahas ini. Gak keliatan? Coba perhatikan lagi. Masih gak liat? Ini lho, seekor serangga yang memiliki rupa yang sangat mirip daun. Saya selalu berpikir, stick insect atau serangga tongkat adalah serangga yang paling menakjubkan, dilihat dari bentuk penyamaran atau kamuflase mereka. Tapi serangga ini, ternyata memiliki fitur yang tidak kalah hebatnya. Ini adalah kati t**k. Kati t**k. Kok disensor? Kan kalau gitu kedengarannya kayak saya lagi ngomong jorok. Padahal nama serangganya memang kati t**k. Oke, ini adalah belalang daun. Sepertinya saya harus ngomong lebih pelan supaya gak disensor. Serangga ini umumnya dikenal sebagai katidit. Katidit. Oke, aman. Katidit termasuk dalam keluarga Tetigonidae. Di dalamnya ada sekitar 6.000 spesies serangga nokturnal yang termasuk jenis katidit. Kelompok terbesar berasal dari subordo encivera, dalam ordo ortoptera. Katidit dapat dikenali dengan mudah dari kaki belakangnya yang besar dan antena seperti benang yang sangat panjang, serta ovipositor betina yang tebal dan melengkung ke atas. Katidit adalah penamaan fonetik, berdasar suara melengking yang mereka hasilkan ketika mereka menggosok kedua sayap depan mereka. Katidit tersebar luas di seluruh dunia, kecuali Antartika. Mereka sangat berlimpah di daerah tropis, terutama di hutan hujan Amazon. Tapi juga ditemukan di daerah yang lebih dingin dan lebih kering, seperti padang rumput Australia, padang pasir Amerika Serikat, serta Kanada dan Eropa Utara. Mereka biasanya hidup di pohon, semak-semak, atau rumput. Meskipun wujud mereka lebih mirip belalang, tapi mereka lebih terkait erat dengan jangkrik, dan memiliki bentuk tubuh yang mirip jangkrik ketimbang belalang. Nggak percaya kalau mereka lebih mirip jangkrik? Oke, kita bandingkan sama-sama ya. Ini adalah Ade dan Tommy. Ade adalah seekor Spiny Devil Katidit, sementara Tommy adalah nimfa belalang luber. Meskipun mereka masih satu ordo, tapi bentuk mereka tidaklah sama. Eh, Ade, jangan dong. Ah, kita ulang ya. Ini adalah Ade dan Tommy. Ade adalah seekor Spiny Devil Katidit, sementara Tommy adalah nimfa belalang luber. Eh, Ade, Ade. Yah, Ade. Kok Tommy dimakan? Karena mereka berbeda spesies, jadi ini bukanlah perilaku kanibalisme. Meskipun mereka memiliki kaki belakang yang panjang, Katidit jarang melompat seperti sepupu mereka. Mereka cenderung lamban dan canggung jika di tanah. Mereka bisa terbang, meskipun tidak terlalu baik. Tapi mereka lebih memilih untuk memanjat pohon dan tanaman besar untuk kenyamanan hidup. Masa hidup pendek mereka, yaitu sekitar satu tahun, membantu menjaga populasi Katidit tetap terkendali. Hanya satu generasi yang diproduksi setiap tahun. Katidit memulai hidupnya sebagai telur, lalu menetas menjadi seekor nimfa. Katidit menghabiskan tiga hingga empat bulan masa hidup mereka sebagai nimfa. Nimfa mereka terlihat seperti Katidit dewasa, tapi tidak memiliki sayap. Nimfa akan molting atau berganti kulit seiring mereka tumbuh. Mereka akan molting beberapa kali sebelum menjadi Katidit dewasa, yang dilengkapi dengan sayap. Ketika Katidit menjadi dewasa, ketika itu pula mereka akan mendekati akhir hidup mereka. Setelah molting yang terakhir, mereka siap kawin. Pejantan akan memberikan sperma kepada petina yang akan membuahi sekitar 20 telur, yang kemudian diletakkan di tempat yang mereka pilih. Kebanyakan Katidit petina hanya bertelur satu kali menjelang akhir musim panas. Setelah bertelur, mereka mungkin hanya akan bertahan dua atau tiga bulan sampai akhir hidup mereka. Tapi di bagian bumi yang lebih hangat atau di daerah tropis, Katidit dapat hidup lebih lama, hingga beberapa tahun. Meskipun bunyi Katidit berbeda pada tiap spesies, bunyi tersebut seperti berbahasa sama, hanya dialek atau logat yang menjadi pembeda. Ini berarti meskipun berbeda spesies, Katidit dapat mendengar dan mengerti bunyi-bunyian antara spesies yang satu dan yang lainnya. Bunyi-bunyian ini memiliki beberapa arti dan tujuan, mulai dari ajakan bereproduksi, teritorial, agresif, ataupun defensif. Katidit mendengar kebunyian tersebut dengan menggunakan struktur organ yang disebut timpanung atau organ timpaning, yang biasanya terletak di kaki depan mereka. Beberapa spesies memiliki struktur pendengaran toraks, sementara beberapa spesies dapat berkomunikasi melalui getaran substrat. Para pejantan adalah produsen suara utama karena betina belum sadar emansipasi atau kesetaraan gender dan hanya bisa diam. Namun ada pengecualian pada spesies dalam subfamili Vaneropterinae, di mana kedua jenis kelamin akan berduet. Spesies betina akan menghasilkan suara tik sebagai respon terhadap panggilan sang jantan. Panjang tubuh katidit berkisar antara 1 hingga 6 cm, kecuali katidit predator, sagapedo, yang tubuhnya dapat tumbuh sekitar sepanjang 12 cm. Mereka menganut gaya hidup karnivora dengan menu utama, yaitu serangga yang lebih kecil dan punya kecenderungan kanibalisme. Sagapedo berburu dalam senyap. Dilengkapi dengan kaki depan dan kaki tengah yang kuat serta berduri tajam. Selain perbedaan diet, Sagapedo juga berbeda dilihat dari penampilannya. Mereka tidak memiliki sayap. Bicara tentang sayap, bentuk sayap sangat bervariasi di antara spesies katidit. Banyak spesies memiliki sayap panjang yang menutupi tubuh. Silicoe vera grandis misalnya, yang merupakan salah satu katidit terbesar. Mereka memiliki lebar sayap lebih dari 25 cm. Namun, spesies lain hanya memiliki sayap pendek atau hampir tidak bersayap. Tapi meskipun bersayap, katidit adalah penerbang yang buruk. Banyak spesies tidak menggunakan sayap mereka untuk terbang, tapi hanya dikepak manja saat mereka melompat. Sayap mereka sepertinya hanya digunakan untuk menambah airtime atau waktu mengudara saat mereka melompat. Karena kemampuan terbang mereka buruk, katidit menjadi sangat mudah dimangsa. Oleh karena itu, katidit menampilkan adaptasi yang luar biasa sebagai upaya pertahanan diri. Kebanyakan spesies meniru warna dan tekstur lingkungan mereka, memikri vegetasi dengan tingkat detail yang tinggi. Katidit merak misalnya, yang meniru warna daun yang mati, lengkap dengan urat daun bahkan bagian daun yang membusuk. Beberapa spesies katidit menunjukkan perilaku dematik atau mengejutkan, di mana mereka akan menggunakan warna cerah atau bahan kimia dalam upaya menangkal serangan predator. Perilaku semacam ini ditunjukkan oleh katidit gunung. Ketika terancam, mereka akan mengangkat sayapnya untuk mengekspos warna-warna cerah di perutnya. Dalam dunia hewan, ini disebut aposematisme, memperingatkan predator kalau mereka tidak enak untuk dimakan. Beberapa spesies dalam genus Vestria juga memiliki spot berwarna cerah saat mereka mengangkat sayap dan melengkungkan perut mereka. Vestria juga menghasilkan bau tidak sedap saat terancam. Selain dengan kamuflase dan diamatik, katidit memiliki strategi komunikasi yang unik untuk menghindari predator. Beberapa spesies katidit menyamarkan bunyi-bunyian mereka dengan getaran untuk menghindari kelelawar. Para pejantan dari spesies Dosidosersus gigliotosi misalnya, yang menutupi sinyal atau panggilan kawin mereka dari kelelawar dengan menggunakan ketukan. Getaran dari ketukan tersebut akan dikirim sepanjang substrat tanaman yang akan didengar oleh betina. Predasi adalah pendorong utama dalam evolusi kamuflase katidit. Semacam perlombaan tiada henti antara kemampuan perseptif pemangsa melawan karakteristik defensif mangsanya. Ini ibarat kamu yang mencontek PR teman kamu, tapi tidak boleh sama persis. Karena jika semua katidit meniru daun dengan bentuk dan warna yang sama, pemangsa akan segera belajar cara mengidentifikasi katidit sebagai daun palsu. Namun jika daun palsu ditiru sedemikian rupa mendekati sifat daun asli, maka tugas predator akan menjadi jauh lebih sulit. Tidak mengherankan jika katidit tidak hanya meniru satu jenis atau satu bentuk daun saja. Faktanya, tidak ada dua individu yang identik dalam satu spesies tunggal. Beberapa mungkin terlihat seperti daun mati atau beberapa meniru daun hidup dengan sempurna dan beberapa bahkan terlihat seperti daun yang sudah dimakan ulat. Sayangnya, sebagian besar serangga ini adalah pemakan daun dan kumpulan katidit dalam skala besar dapat memusnahkan panen. Sehingga beberapa petani menggunakan kontrol kimia seperti pesticida untuk membersihkan ladang dan kebun mereka dari katidit. Untungnya, kebanyakan pesticida yang paling efektif bekerja relatif lambat dan mereka tidak membahayakan telur serangga sehingga generasi katidit di masa depan tidak dalam bahaya dan populasi mereka tetap stabil. Oke, yang terakhir, ada beberapa fakta unik yang ingin saya share tentang satu spesies katidit ini. Ini adalah Spiny Devil Katidit. Iya, yang memakan si Tommy juga. Ini adalah salah satu katidit yang paling ekstrim. Mereka adalah karnivora dan mereka tidak perlu kamuflase yang mendetail untuk menghindari predator karena tubuh mereka dipenuhi dengan durit tajam dan terkenal dapat menghipnotis mangsanya. Perhatikan cara mereka menghipnotis. Mungkin kamu juga harus membesarkan volume audio sedikit. Terima kasih telah menonton Sampai Menit Ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru dua kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjejikan, dan indah yang menggunakan rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!